Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak soleh soleh air amutupala Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita berada di tema keluarga sakinah Dengan subtemanya anggota keluarga Untuk puncak tema anggota keluarga Bu Beti akan memberikan tugas Untuk anak soleh soleha Yaitu membuat bingkai foto keluarga Disini yang harus anak soleh soleha siapkan Yang pertama ada karton dengan ukuran Kurang lebih 25 cm x 20 25 cm untuk lebarnya Tingginya 20 cm Kemudian siapkan foto keluarga teman-teman semuanya Ada tali boleh Boleh benang kasur Boleh pita Atau tali rapi ya Boleh Kemudian Bu Beti punya lem Kemudian ada gunting Kemudian disini Bu Beti memanfaatkan Tumbuh-tumbuhan yang ada di depan rumah Yaitu daun Kemudian ada beberapa sobekan kertas origami Dengan 4 warna yang berbeda Baiklah anak-anak semuanya Kita mulai bagaimana cara membuat bingkai Untuk foto berikut ini Mari kita lihat video berikut ini Yang pertama karton Kita siapkan kartonnya Kemudian fotonya Foto keluarga Kita beri elen Disini kita beri elen belakangnya Kita tempel di tengah-tengah Setelah tertempel fotonya Kemudian kita beri variasi Di sekitar foto ini Bu Beti mau pakai daun terlebih dahulu Kita berikan lem permukaannya Kemudian setelah lem Diberikan lem Bingkai ini Bu Beti mau tempel daunnya Satu persatu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Anak soleh-soleha Nanti mencari daunnya yang bagus Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Anak soleh-soleha Hasilnya akan seperti ini Membuat bingkai foto Dengan potip Di sekitarnya Yaitu daun Yang ada Di lingkungan Sekitar rumah Teman-teman semuanya Atau kalau teman-teman ingin lebih berwarna bingkainya Boleh nanti memakai kertas origami Sobekan-sobekan kertas origami Atau selain dengan daun Teman-teman bisa membuat hiasannya dengan menggunakan robekan kertas origami Yang pertama, sama seperti tadi Kita lem fotonya, bagian belakang foto Agak banyak ya anak sole-soleha biar nempel Kemudian kita tempelkan di tengah-tengah dusnya Kemudian kita lem Bagian-bagian samping atas, bawah Setelah kita beri lem di samping kanan, kiri dan atasnya Kita tempel dengan srobekan kertas origami Bismillahirrohmanirrohim Sampai penuh, sampai tidak terlihat dasar dusnya Alhamdulillahirrohim Anak soleh-soleha Di sini sudah tertempel semuanya Robekan kertas origami dengan 4 warna Pink, biru, oran, dan hijau Nah, untuk langkah terakhir Yaitu kita akan memberi lubang pada bagian permukaan atasnya Dengan menggunakan gunting Bismillahirrohmanirrohim Oke, satu lagi Setelah itu Kemudian setelah kita punya lubang dua di sini Kita masukkan tali Kita ikat ujungnya Alhamdulillah Talinya sudah terpasang Nah, teman-teman Sebelum kita gantungkan foto ini di dinding Teman-teman punya tugas lain Yaitu menghitung jumlah keluarga Yang ada di dalam foto ini Mari kita hitung sama-sama Ada berapa anggota keluarga Teman-teman semuanya Di sini anggota keluarga Bu Beti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah, anggota keluarga Bu Beti Ada enam orang Nanti teman-teman Teman-teman sebutkan Siapa saja yang ada di dalam fotonya Setelah dihitung Di sini Ada Ayah Ada ibu Ada Bu Beti Ada suami Ada ibu Ada kakak Nah, nanti teman-teman sebutkan Siapa saja anggota keluarga Yang ada di dalam foto itu Setelah dihitung Baiklah teman-teman Kita Kita Gantungkan foto ini Di dinding Ya, kita tempel foto ini di dinding Di paku Setelah pakai paku Alhamdulillah Seperti ini Anak soleh-soleha Fotonya sudah jadi Dengan Bingkai yang sangat bagus Dari bahan alam yang ada di rumah kita Yaitu Daun-daunan Kemudian Satu lagi Bu Beti di sini Punya fotonya dua Yaitu Bingkai foto Dengan Variasi Tempelan Sobekan Kertas origami Yang berwarna-warni Dengan empat warna yang berbeda Itu saja Dari Bu Beti Anak soleh-soleha Nanti Teman-teman semua Dikerjakan Dengan membaca Bismillah terlebih dahulu Dan diakhiri dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih